Pertama tentang pendidikan, kami para senator BDWDRI tentu mendukung Tapanuli Utara memiliki Universitas Negeri Dengan peningkatan status dari institut yang sekarang ada, nanti akan kami lihat di mana hambatannya Mengapa belum mendapat api hijau dari kementerian terkait Kedua, menyangkut pariwisata di kawasan Biopark Daunokoba karena melibatkan beberapa kabupaten Maka perlu keterlibatan aktif pemerintah provinsi dan pusat Menyangkut tata ruang dan wilayah serta konsep dan pendanaan Mengingat keterbatasan dana pemerintah pusat menyusul kebijakan revokusi anggaran Maka kami menyarankan agar pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan terlebih dahulu Dan dana desa untuk pengembangan potensi-potensi desa wisata Dengan mengembangkan pula badan usaha milik desa Saya secara khusus juga meminta para senator asal Sumatera Untuk meluangkan waktu guna memantau dan melakukan pengawasan kegiatan peningkatan jalan Dan rehabilitasi jalan sebagai bagian dari kepentingan konektivitas antar daerah Dan ini bisa ditingkatkan dengan mendorong Agar ada ruas tambahan akses jalan tol Trans Sumatera hingga Sibolga Sehingga potensi wisatawan yang menggunakan kapal laut Atau kapal siang yang kesandaran diperlakukan Sibolga Memiliki kemudahan akses menuju kawasan wisata dan otobah Terima kasih